Selamat sore teman-teman Terima kasih untuk Ons dan teman-teman Kesempatan ini Karena ini Tahun yang ke-56 saya berada di Jogja Tahun 68 pada bulan Oktober Awal Saya datang ke Jogja dengan bis dunia muka Berhenti di depan kantor kedalatan rakyat Karena disitu kantor perwakilan bis dunia muka Dan kebetulan Saya diajak tinggal di Bumi Jolor Nomor Jetis 372 Seminggu kemudian saya nonton Darapus Pita di THR Dan saya ingat waktu itu Darapus Pita diprotes Saya gak tau siapa yang protes ketika Darapus Pita bilang Kami berjuang Kami berjuang Lagu itu judulnya Surabaya Lalu beberapa penonton Berteriak Bukan kami Kita Kita Karena pada waktu itu persoalan kami Yaitu Identik dengan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia Dan di Jogja kami menjadi persoalan Nah Lintasan ini mengajak saya kepada satu Lintasan tentang dunia sastra Karena saya bersyukur bahwa Saya sekolah di Jogjakarta Masuk di SMA 1 Institut Indonesia Dan disitu saya mengenal Pak Rusdi Yang tinggal di Gowongan Lor Berdampingan dengan Ruang prakteknya Pak Teguh Yaakob Pakar Palionto Antropologi Yang juga jadi dekan Fakultas Kedokteran Dan lalu jadi rektor UGM Dan saya kebetulan Tinggal tak jauh dari rumahnya Pak Rusdi Dan itu salah satu Guru yang membawa saya Mengenal saya Ketika saya SMA kelas 1 Mengenal Horizon Budaya Jaya Majalah Basis Dan Beberapa majalah Kebudayaan lain Dan Waktu berjalan Dan di Jogjakarta juga Saya mengenal Pada waktu itu Di Taman Garuda Selalu Di sebuah kiosk Beberapa orang berkumpul Beberapa orang itu Saya kenal lewat koran Karena ada gambarnya Dan bukan gambar Dari foto Tapi dari sketch Pada waktu itu Saya membaca Pelopor Jogja Dan juga Minggu pagi Dan KR Dan beberapa koran Dari Jakarta Dari jauh Saya hanya memandang Oh itu Yang namanya Umbulandu Oh itu Yang namanya Asadi Sirgar Dari situ Saya mengenalnya Dan memasuki Ruang pergaulan mereka Saya bersyukur Bahwa Jogjakarta Membawa saya Kepada dunia sastra itu Dan dunia seni pertunjukan Dan kalau saya Mengingat Jogjakarta Kita bertetangga Dengan kota gede Yang ditahbiskan Sebagai living museum Saya kira Jogjakarta Menjadi salah satu Yang sangat menarik Menjadi living museum Dalam pemikiran Arsitektur Dalam pemikiran Ekosistem kota Dalam pemikiran Tentang komunitas Komunitas Yang membangun Seluruh struktur Dari Kebudayaan kota Saya kira Salah satu Yang penting Saya teringat Sekali pada waktu itu Salah satu Ese Dari Bukan ese Sebetulnya Laporan Kompas Pada tahun 70-an Tentang keindonesiaan Dalam hubungannya Dengan posisi kota Dan kota menjadi Satu Benih penting Dalam proses Projek Indonesia Dan ini Menjadi salah satu Problem Yang kita hadapi sekarang Artinya Kalau kita Melihat Misalkan Bagaimana Pertumbuhan Pertumbuhan Pemikiran Tentang studi klub Soekarno Di Bandung Lalu ada studi klub Di Surabaya Lalu ada studi klub Di Solo Surakarta Di Jogja Dan segala macam Kembali kota Menjadi Menjadi sesuatu Yang penting Studi klub Studi klub Inilah Yang menumbuhkan kota Di dalam pemikiran Dan perubahan Dan jadi Sekaligus Juga merumuskan Cita-citanya Yang akan datang Saya teringat Pada tahun 70-an Saya pada waktu itu Masih menjadi Siswa Membeli Sebetulnya Satu cetakan Yang sangat Sederhana Dan saya Tertarik Sebetulnya Dengan Satu Ungkapan Diskusi Batas kota Saya tidak tahu Diskusi Batas kota Saya Membelinya Lalu Membacanya Dan kembali Buktikan Betapa menariknya Yogyakarta Dan pada waktu itu Belum Belum ada Di dalam pikirannya Siapa Mukti Ali Orang kota Gede Siapa Aswa Mahasin Siapa Daum Raharjo Siapa Punto Ijoyo Siapa Anhargonggong Segala macem Johan Effendi Ahmad Wahib Pada waktu itu Belum ada Di dalam pikiran Saya Pada tahun 70-an Pada waktu itu Saya di SMA Baru 12 tahun kemudian Saya tahu Mereka Kaum intelektual Dengan mentornya Pak Mukti Ali Yang terus menjadi Menteri Agama Dan kebetulan Pak Mukti Ali Pada waktu itu Menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijan Lalu Saya Imajinasi Saya berpikir Oh mungkin Batas kota ini Adalah IAIN Saya berpikir Karena waktu itu Jogja itu Rasanya Dulu Ke IAIN Itu jauh Sekali Atau ke tempatnya Pak Apandi Karena pada Tahun 73 Juga Dan 74 Saya Menyaksikan Pertemuan Rafi Santar Temannya Apandi Salah seorang Maestro Dari India Dan saya Bersama Linus Suryadi Dan MHA Indonajib Kami berjalan Ke sana Untuk menyaksikan Satu pertunjukan Di batas kota itu Di pinggiran kota Nah Lintasan Cerita ini Kembali Kepada saya Rasanya Beruntung Sekali Hidup di Jogja Jogja Menjadi sesuatu Yang sangat Menarik Sekali Dalam dunia Sasa Anda tidak bisa Membayangkan Bagaimana Peluncuran Buku Dihadiri Oleh begini Banyak orang Anda sulit Mendapatkan itu Bahkan di Jakarta Sekalipun Sulit Sekali Kita akan Sudah Sedang dalam Proses Memperingati Satu abad Dari Sitor Setum Orang Dan tahun Depan Pada bulan Maret Satu abad Pramudianan Tatur Dan teman-teman Sudah menyiapkan Acara itu Dan hampir Banyak Di kota-kota Juga menyambut Itu Tapi Hanya Segelintir Dan Berbeda Dengan kota-kota Lain Jogja Menjadi Sesuatu Yang sangat Menarik Itulah Kenapa Saya katakan Dua minggu yang lalu Saya menulis Di kumparan Tentang Jogja Menjadi Satu laboratorium Dari komunitas Bahkan Dengan Nada Saya Bukan Meremehkan Instansi Kebudayaan Saya Tidak Meremehkan Pemda Tapi Seandainya Tidak ada Dinas Kebudayaan Dinas Kesenian Ataupun Lembaga Kebudayaan Dari pihak Pemerintah Komunitas Di Jogja Yang menumbuhkan Kebudayaan Anda tidak bisa Membayangkan Kita bisa Ngatakan Hampir ada Tiga ribu Acara Kesenian Setiap tahun Dari Pameran Acara Sastra Segala macam Ada di Jogja Rata-rata Ada kira-kira Dua ratus Acara Yang ada Di Jogjakarta Anda bayangkan Dari aspek Politik ekonomi Seandainya Pemda Melakukan Satu pendataan Dari aspek Politik ekonomi Berapa puluh Milyar mereka harus Mengeluarkan Uang Setiap Bulan Berapa ratus Milyar Setiap tahun Tapi Tanpa Dana itu Komunitas itu Berjalan Ini salah satu Yang paling penting Seperti yang saya katakan Bahwa Kota Tanpa adanya Komunitas Kesenian Tanpa adanya Komunitas Kebudayaan Sangat sulit Untuk berkembang Kita bisa Saksikan Di banyak Air Dan yang paling Menarik Komunitas itu Seperti juga Air Yang mengalir Yang terus Ngerisati Interaksi Antara kampus Sebagai satu Basis sosial Di samping Basis pemikiran Dia juga menjadi Basis Sosial Di dalam Pergaulan Disitulah Terbentuknya Satu cara Berpikir yang lain Ada Ada satu Pertanyaan Dari Kalau saya Pergi ke Sulawesi Atau Kalimantan Atau Ke beberapa Daerah lain Mereka selalu Bertanya Bagaimana Yogyakarta Bisa menciptakan Persoalannya Mereka Hanya melihat Pada Satu Tapi kalau kita Lihat Dalam 50-60 Tahun yang lalu Bahkan kalau kita Tarik pada Periode Tahun 30-40 Kita melihat Arus pemikiran Dan pergaulan Politik Dan kebudayaan Dan bahkan Aspek Ideologis Begitu Kentalnya Di Jogja Itu yang Membedakan Antara kota Lain Dengan Yogyakarta Ini Bagi Saya Secara Pribadi Menjadi Proses Pembelajaran Secara Bagaimana Bagi saya Melalui Jogja Inilah Pemikiran Pemikiran Kita Dan Paling Menarik Praktek Tidak Ada Satu Kota Pun Yang Melontarkan Satu Bagasan Tentang Penerbitan Indi Dan Paling Sungur Adalah Di Jogjakarta Dengan Risiko Mereka Masing-masing Dengan Bagasannya Bahkan Boleh Dikatakan Munculnya Satu Desain Dari Penerbitan Indi Dengan Gagasan-gagasan Mempertemukan Antara Satu Pihak Kepakaran Visual Dengan Satu Kepakaran Dalam Penerbitan Menjadi Satu Yogyakarta Buldanu Menjadi Salah Satu Pelaku Yang Terpenting Di Dalam Dunia Indi Tapi Lebih Dari Dunia Indi Adalah Konten Dari Penerbitan Yang Membawa Pemikiran Kita Jauh Kedepan Dan itu Adalah Bagian Dari Cara Berpikir Jogja Yang Sulit Kita Temukan Di Kota Lain Saya Katakan Ini Karena Hampir Kita Berpikir Sering 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 Pergi Terlalu Kota Kota Lain Segala Macam Kita Jarang Sekali Bertemu Coba Dalam Pertemuan Seperti Sekarang Mana Batas Ada Antara Orang Kampus Dan Kampus Segala Macam Bergaul Dengan Cair Sekali Kalau Anda Di Kota Lain Ada Satu Jarak Ada Satu Batas wilayah, oh ini akademisi oh ini seniman oh ini kan, dan tidak ada satu ini yang menarik bagi saya dan sebelum saya membacakan apa yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan peluncuran buku ini sekali lagi terima kasih kepada ON 156 peristiwa sastra yang dikelola oleh ON adalah 13 tahun x 12 tanpa henti itu sesuatu yang fantastik, yang tidak dimiliki oleh Pak Kepala di Solo ada untuk dunia musik bukan musik biasa berjalan juga belasan tahun per dua bulan setahun enam kali lalu ada tidak sekedar tari TST juga berjalan belasan tahun berdua bulan mereka berjalan dalam dunia sastra apa yang dilakukan oleh ONS dengan teman-teman khususnya secara pribadi ONS mengorganisir ini menjadi bagian penting untuk kota Yogyakarta dan ini saya akan membacakan apa yang saya tulis mesium mesium, glora dan kehenina satu ruangan dengan gradasi cahaya yang berbeda-beda pada setiap lekuk yang ikut membentuk citra visual membawa kita pada suatu kenangan kenangan itu bukan hanya masalah personal karena kenangan itu juga dirasakan oleh banyak orang setiap benda yang ada bukan hanya sekedar kehadiran fisikal ada makna yang terkandung di dalam ada satu bingkai bersama ketika kita memandang menonton dan menyaksikan apa yang tersaji di hadapan kita disitulah memori sosial memasuki diri kita suatu memori tentang masyarakat dan suatu bangsa dan itulah musium musium membuat kita ada di dalam kebersamaan tapi kebersamaan dalam musium betapapun adanya suatu bingkai dia tak membekuk diri kita ke dalam berseragam melalui kehadiran benda-benda yang secara kesejarahan dan arkeologis secara faktual benda-benda dan tulisan itu justru ikut membentuk ruangan imajinasi bagi siapa saja yang melihat menonton dan menyaksikan melalui imajinasi kita membentuk dan menciptakan suatu cerita narasi berdasarkan pengalaman dan interaksi kita dengan pelajaran sejarah dan biografi kenikmatan memasuki ruangan musium ketika kita meresapkan sejenis keheningan yang terus menjalari diri kita perasaan yang terus menjalar membawa pikiran kita menguak ke dalam berbagai ruangan yang membentuk imajinasi suatu bingkai keterangan informasi yang dikuliskan untuk menjelaskan secara singkat tentang benda-benda ikut mengajak kita merenung dan memikirkan tentang yang lampau kita diajak kepada sejenis petualangan suatu masa lampau yang sekaligus juga mempertemukan diri kita dengan masa kini lagi-lagi imajinasi kita diberikan kesempatan untuk memasuki ruangan yang lain dalam konteks itulah mungkin kumpulan cerpen dengan tematik utamanya musium ditulis oleh para pengarang dan kini diluncurkan saya tak sempat membaca semuanya karena keterbatasan daya pandang saya pada huruf-huruf digital tapi saya ikut merasakan bahwa buku kumpulan cerpen yang dicoba digalim melalui tematik musium ini memberikan sejenis perasaan keheningan diantara degap yang menjelis kepada gelora perasaan hal itulah yang saya tangkap dan saya resapkan jika saya membicarakan masalah keheningan secara pribadi saya sangat membutuhkan betapa kini kita bukan hanya berhadapan dengan berhadapan tapi juga dirasuki oleh derasnya informasi yang bahkan bisa menjurus kepada polusi di samping polusi suara dan udara yang setiap hari kita alami sebagai sebagaimana karya sasra yang selalu mengungkapkan kedalaman makmat hidupan dan memberikan sejenis gairah yang tak ada habis-habisnya cerpen-cerpen ini akan memberikan sisi pandangan sisi lain pandangan tentang musium ruangan sejarah yang menyadarkan siapa saja bahwa pada suatu zaman pernah terjadi peristiwa yang ikut membentuk masa kini itulah kenapa kita hadir hari ini terima kasih selamat menikmati acara